Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton Berita Panas hari ini. Oke guys, ramai orang berpendapat akhirnya misi seseorang telah berjaya menjadi kenyataan setelah bekas Perdana Menteri bakal kehilangan kelayakan sebagai YB di Parlimen Pekan. Ini disebabkan apabila dikatakan, LSDN telah menghantar notis kebingkrapan kepada Najib Razak. Namun begitu juga ada seorang rakyat yang bersetuju dengan tindakan ini. Mereka katakan, dia harus menerima setiap kesan atas perbuatannya sendiri. Apapun, mari kita lanjut berita seterusnya, 7 hari bulan April 2021. LSDN serah notis kebingkrapan kepada Najib Razak. Bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak menerima notis kebingkrapan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri semalam. Menurut sumber yang rapat dengan ahli politik itu, notis berkenaan berhubung cukai sebanyak RM1.7 bilion yang dikehendaki oleh LSDN daripada Najib. Malaysia kini difahamkan sebagai LSDN datang ke kediaman Najib semalam dan menyampaikan notis itu kepadanya secara pribadi. Sila berikan komen anda. Katanya lagi, kes ini telah ditetapkan untuk pengurusan kes di Mahkamah Kalulumpur pada 5 hari bulan Mei 2021, kata sumber. Pada Jun 2019, kerajaan melalui LSDN memfailkan tuntutan saman terhadap Najib bagi itu menuntut lebih RM1.69 bilion daripada bekas Perdana itu dengan kadar faedah 500 tahunan bermula dari tarik penghakiman serta kos dan relief lain yang dianggap wajar oleh Mahkamah. Dalam penyataan tuntutannya, kerajaan berkata Najib gagal membayar cukai pendapatan untuk tahun 2011 hingga 2017 dalam jangka waktu 30 hari yang ditetapkan setelah notis tafsiran dikeluarkan. Oleh itu, jumlah hutang setahun meningkat sebanyak 10%. Ketua Pengarah LSDN Sabin Samita tidak memberikan sebarang respon ketika dihumingi. Jadi saudara dan saudari, hari ini kita menerima satu lagi kabar berita buat Najib Razak. Bila dikatakan Najib akan bakal kehilangan kerusi atau kelayakannya sebagai ahli parlimen di kerusi pekan. Jadi adakah Najib akan kehilangan segala-galanya? Anda sendiri menilainya. Jadi saudara dan saudari, sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, ribasa mengatakan, takpapun kangkap, luaton keinginan. Sekian, bye-bye.